ini kan aku kan udah sekitar 8 bulan hampir setahunan lah ya di Jawa ya setelah saya di Jawa itu gimana Om Agus perburungan Lampung Timur ini khususnya untuk peternakan nih gimana nih kalau ini yang saya saya ya kalau saya tuh begitu yang dari awal Masanda dateng itu sudah mulai berkembang dia sampai sekarang ya masih aja gitu ya enggak istilahnya kalau kata orang menurun mungkin ada pernah cuman enggak enggak banyak-banyak ya itu kan banyak dari teman-teman yang dari ada yang Jawa ada dari Riau ada dari mana Jakarta sini juga yang malah yang waktu saya di Bandung itu kan ada yang ngomong sama tuh ya Om Sanda Hai saya senang sama burungnya Om Agus waktu itu lagi ngomongnya bukan kiai aja 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 itu kan waktu itu kan itu pemain besar juga itu ya kan Nah teman-teman ini sewaktu inden mungkin tempatnya Om Agus itu memang Om Agus ini kan enggak apa ya enggak banyak anunya burungnya burungnya memang cuma enggak banyak gitu jadi harus nunggu gitu teman-teman ya harus nunggu nanti akan dikabari nanti takabari nih kan buat nanti takabari kalau sudah ada mungkin permintaan di kandang 11 gitu ya nanti dikabari sama Om Agus waktu burung sudah siap untuk di kirim kirim ya ada sampai setengah tahun lalu mas itunya ya waktunya itu ada kalau dia panjang Iya 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 Nah terus di tempatnya Om Agus agak lambat itu karena apa karena beda ya ketepannya Om Agus itu kan pakai loloh indu soalnya Iya jadi kalau loloh indu itu teman-teman ya memang waktunya enggak enggak bisa sesingkat kayak loloh tangan enggak apalagi ada yang loloh dari telur mentas itu ya Om ya itu kayak mas anda lihat tadi itu kan yang tiga itu itu pesanan sudah empat bulan kayaknya ide ya Iya orang udah pesen dulu jadi memang harus sabar dan juga nantikan begini enggak semua burung yang saya diproduksi dengan kandang-kandang yang ada itu enggak semuanya juga saya juga saya lempar gitu karena memang kalau dia kurang prospeknya kurang saya nunggu nunggu lagi beli bawahnya nunggu lagi ya Iya kenakan ini untuk orang-orang pesen ini kan liatnya untuk main-main ya iya daripada kecewa eh ini nih kayak yang di depannya umur tiga bulan ini enggak saya jual gitu ya karena memang kurang menurut saya ini kurang-kurang untuk mentalnya kurang kalau untuk katurangga untuk anu pala patah segala macam dia masuk-masuk tapi dengan rata-rata burung yang ada di sini saya hitung waktu dari mulai panen sampai dia bisa keluar mentalnya itu ini jauh orang biasanya dua hari tiga hari dari panen kita taruh di kandang-kandang sudah mulai itu nge-play nge-track udah mulai ada mentalnya nah itu duluan berangkat nih tapi yang enggak seperti itu tahan lebih baik udahlah nggak usah jadi bu nggak usah jadi burung apa untuk rumah-rumahan kan aja simpen gitu makanya kadang-kadang orang bilang bahwa saya bilang kosong ya ya orang pesan masih kosong ya karena itu tadi nggak semua burung saya jual ya 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 Om tadi kalau dilihat dari tiga burung tadi itu kan ya kalau dari segi fisik ya katurangan itu mumpuni lah orang peseneng pasti senang ya dari lihat paruhnya matanya ya Nah Om Agus itu memutuskan untuk Oh ini siap untuk dipilih Oh ini siap dikirim itu gimana Om jadi gini kan dari pengalaman kita lihat burung ini kalau dari awal kalau burung ini kita lihat katurangga masuk ya ketreknya masuk tapi ada satu yang enggak masuk mentalnya ini kurang saya lebih baik mentalnya yang masuk daripada katuranggan yang masuk gitu ya Iya sebab kedepannya ini dia mau bersaing iya 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 makanya yang kayak nomor saat ini yang yang kadang bulat di dalam itu ya enggak dicual walaupun orang bilang udah bagus enggak sebelum biar aja di rumah yang ditahan Iya kalaupun mau saya jual paling saya jual sama saudara-saudara saya untuk rumah-rumahan ya kalau untuk lomba-lomba saya jual jangan terlalu capek nantinya saya takut capek orang yang sudah sekolah aja belum tentu nah berhasilkan apalagi hanya dia itu modelnya dia dia rawat sendiri kita enggak tahu gimana tapi kalau burung itu mental sudah siap ya mau rawat cuman sederhananya rata-rata pasti jadinya gitu nah teman-teman kan khas ya di tempatnya Magus tuh memang ya eh mungkin kalau kita orang hobi itu kan pengennya saya punya duit saya pengen beli burung harus ada tuh burung ini kalau tempatnya Magus kan memang kita harus nunggu nunggu ya kan harus nunggu dan memang agak lamanya karena memang loloh induk satu loloh induk kedua kan disortir saya dulu sortir dulu gitu ya nah yang masuk ya oke gitu lagi video dipilih barangan seperti itu nah sekarang dari proses itu tadi teman-teman memang ada sebagian orang yang tidak sabar gitu loh ya tidak sabar akhirnya kan teman-teman yang tidak sabar nih ya mungkin karena hanya sebatas informasi ya Oh di sana burung bagus beli enggak taunya gambling nah ya udah dipelihara empat bulan ah tak taunya mutasi betina betina nah kayak di tempatnya om Agus ini dari posisi buruk umur dua bulan itu udah nggak mungkin temen-temen kok akhirnya jadi betina itu nggak mungkin karena udah 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 jantan gitu loh ya udah udah merah udah ngalung ya udah ngalung hitamnya udah menghilang jadi aman kalau aman ya kalau untuk kelebihannya di loloh induk sendiri memang pertumbuhannya lebih bagus ketimbang burung yang loloh tangan lebih cepat dia teman-teman ya jadi kita memutuskan itu jantan dan betina itu juga lebih cepat ya sewaktu burung masih eh mandiri awal itu ya mungkin kalau di umur mungkin eh umur dia dia keluar sarang itu sekitar 11 hari kan berarti ya umur 15 hari itu udah kelihatan itu jantannya berapa betinanya berapa yang kita lihat tadi di kanan 10 hahaha tunggal tuh ya itu kan udah positif lagi nah positif jantan panen ya 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 nanti nanti panennya ya 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 paling seminggu lagi baru saya panen saya taruh lagi di kanan besar dan itu mulai saya kalau dia memang ada yang prospeknya bagus saya tunggu dulu sampai dia di sini dia mengkilat dulu ya 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 baru-baru saya video ini nanti saya kirim ke orang pemesan-pemesan ini masuk nggak bagus nggak cocok nggak tekan pasti orang balik tanya kalau menurut om Agus sendiri gimana nah ini kalau dia bagus ya bilang bagi ya ya baru itu kirim kalau nggak itu enggak laksian saya iya sampai aja orang tuh ada satu yang kemarin kakaknya itu pas saya panen sininya sekleh menurut saya taruh dikandang kota biarin dulu udah ada dua minggu saya taruh dikandang besar sekarang udah terbang-terbang baru kemarin saya pindah itu udah nggak bisa dijual walaupun ini udah nggak nggak kelihatan lagi ya 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 normal tapi nggak bisa kita jual gitu ya sudah biarin aja ya karena begini juga temen-temen ya mungkin dari dasar dari awal Om Agus tidak seorang pemain burung awalnya kan gitu ya terus Om Agus juga udah pernah menduduki jabatan sebagai ketua untuk perburungan Lampung Timur gitu ya Nah dengan dasar itu tadi temen-temen Om Agus sendiri nggak mungkin lah ya pasti ada Wah nanti kalau orang beli burung tempat saya kok akhirnya kecewa karena gambling itu tadi ya kan terus ada kecacat mungkin tidak lengkap di ya ada kelemahan di sayap atau di yang fatal tuh kelemahannya adalah di mental ya Om ya kalau mentalnya udah nggak bagus mending nggak usah dijual lah gitu kan gitu ini mentalnya bagus bener-bener saya sayap sayapnya gitu sayapnya saya bisa jual aduh sebelum baru panen satu hari saya gantung lah disitu saya siulin dari jauh mulai ngari dia nah saya bilang sayang sayang cacat nah bagus kalau menurut sampean dari burung lolo induk kita tahu kan dia cepet tuh ya jadi pastolnya aja cepat ya orang kan banyak orang juga masih eh dia pengennya cepet-cepet cepet-cepet digantang ya burungnya udah berani cepet-cepet kalau menurut sampe tuh alangkah baiknya itu kita ganteng di umur berapa ah sebenarnya ada kalau saya dulu ini pengalaman saya dulu belum ada ya pastol ya saya pernah ngeganteng di umur setahun umur setahun ya cuman memang ada kelemahannya itu tadi ya dia pada saat mabung biasanya rata-rata disitu dia drop drop ya sebaiknya kalau pemain mau sabar ya lepas trotol mabung sekali baru sekitar umur satu setengah satu setengah tahun itu udah 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 mapan burung tuh mapannya kalau dia dari trotol bagus sih juara-juara terus sih cuma takutnya pada saat dia mabung dia drop setelah hampir rata-rata gitu ya kalau air timbul timbul masalah ya kalau enggak mau timbul masalah lepas trotol mabung sekali nah baru boleh-baru boleh di luar biber oke ada yang umur lima bulan disini kan kemarin diambil sama si Udin itu ya menang burungnya di laber-laberan tuh masuk cuma setelah mabung blow on burungnya ya saya pulang lagi ke sini ini burungnya ya mabung lagi di saya nah begitu mabung di saya sekarang diambil sama orang Palembang-palembang ya di di anggota juga sih anggota juga jadi kalau memang permintaannya minta yang suara keras ya mentalnya udah jadi juga kirim nah bagus ini kan sekarang nih kalau kita lihat di di Jawa itu kan Oh permai apa namanya perlombaan di Jawa itu kan sudah mulai Oh tiap hari kayaknya perasaanku itu ya dan tiket itu kan udah mulai besar-besar gitu ya terus banyak laber-labres dan kap itu yang bikin khusus seperti mana yang saya buat kemarin dia om ya jadi nah artinya apa banyak banyak sekali orang yang membutuhkan gaco ngiran ya sedangkan orang itu mau menunggu dari trotol kayaknya Wah saya ini pengen main sekarang nih ya namanya hobi itu kan pasti ada gandengannya nafsu lah ya pengennya sekarang nih Nah om aku sebagai pemain dan juga peternak burung yang tentu saja hari-hariannya juga enggak lepas dari burung lah ya kalau suatu ketika kayak temen-temen di Jawa gitu ya om bagus ada pandangan bahan lombang enggak nih kira-kira nih om Agus siap untuk itu mungkin dari awalnya produknya dari om Agus nih supama udah pastol udah mabung pertama atau udah tiga kali mabung gitu yang produk-produk dulu yang dipunyai oleh teman-teman di sini kira-kira pandangan gitu terus ada temen bagus saya carikan gaco lah kira-kira siap nggak itu kalau yang di daerah-daerah sini nih rata-rata sedikit loh saya gitu ya Iya paling ada 1212 dan itu masih patah kemarin ada yang nah punya Udin sudah berangkat ke Palembang tinggal punya Wandau jadi atau enggak itu di ternak nah kalau itu prospek benar-benar gitu ya punya Wanda itu hanya dia itu bisa tutak ringan ya di titik itulah dia enggak geser kesana enggak geser ke sini gitu ya Nah itu tipe burung itu apa darah apa caranya lokal sama nias-nias ya Nah itu sekarang itu di kandang nomor 10 tadi tuh perempuannya itu adiknya yang punya Wanda Oh gitu maka saya silangin sama burung itu tadi iya 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 tinggal nunggu itu nah kayak om Agus dirikan selain awalnya selain dari produknya om Agus nih supaya produk-produk ya kita nggak ngerti produk mana yang jelas nih teman-teman yang ada di Jawa hari ini haus gitu loh pengen pokoknya saya pengen gelacol lagi telah ya Nah sedangkan harga burung di Jawa itu udah ya sesuai dengan lomba di sana lah Pak om Agus ya jadi yang namanya lomba bisa besar ya lombanya itu rame pasti harga burung juga pasti akan lebih tinggi gitu ya Nah seperti mana di sini kayak kemarin tuh saya lihat ada burung bagus ya orangnya cuman mintanya 20 juta ya seperti itu itu menurut saya itu kalau untuk diukuran di Jawa itu hal yang sangat masuk gitu ya masuk akal lah masih mereka itu masih masih ringan menurut mereka nah apakah suatu ketika nanti temen-temen yang di luar sana terus membutuhkan gaco meminta informasi dengan om Agus nih om Agus siap siap sih kalau cuman nyari kayak gitu maaf enak enak ya kita gini loh kita nih ke pemain sudah lama lama banget lah istilah ya PLN pemain lama banget ya dalam dunia keterdara kan jadi gini burung itu kalau kita lihat di lomba ya kayak kemarin yang masuk nomor nasi nomor berapa tuh punya anak sini itu kan Iya itu kan bagus mainnya Iya cuma sayang kurangnya kurang isiannya ya 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 itu masuk burung itu kita bisa lihat dari seperti itu main main-main burung-burung duduk burung rapat burung rapat itu bagaimana mengundusikan si pemiliknya ini tadi tadi kan ngundusin burung ini sebenarnya burung-burung itu banyak bagus kemarin cuman itu tadi kalah-kalah kalah diisian karena terus terang di Lampung beda dengan di Jawa itu jauh di Jawa itu punya burung satu mau bagus mau enggak tapi pengerawatannya itu maksimal-maksimal kalau disini kan enggak asal-asal yang disini kan banyak bulu ya ya kurang bagus sedikit agak ganti lagi lagi kalau dimaksimalkan kalau orang sana kan seperti itu karena keadaan keadaan kalau disini banyak burung bagus kelihatan kurang-kurang ambil lagi sulit nih burunya buang cari lagi buang cari lagi nah itu itu yang membedakan Lampung dengan sup jawa-jawa gitu sebenarnya burung-burung di Lampung sendiri di Jawa itu banyaklah yang berprestasi padahal mungkin diambil dari sini pun bukan bukan burung apa-apa burung apa-apa iya burung biar artinya artinya burung enaknya mau gini burung sebenarnya burung bagus karena disini orangnya tidak bisa mengupayakan akhirnya dibelilah dengan teman-teman ini yang mereka bisa memaksimalkan burung itu akhirnya di burung bagus Iya gitu ya Iya jadi disini sebenarnya banyak burung yang bagus ya karena memang ya itu tadi teman-teman karena keadaan yang menuntut teman-teman teman-teman ini yang pengennya gampang gitu ya ah burung ini kok minta embur minta umbar ais ini sulit ini ya kan yang burungnya ya 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 Nah di teman-teman kita yang ada jawa itu bisa memaksimalkan burung saya Ano Mas saya lagi berangan-angan sebenarnya ya untuk kedepannya ini kan seperti sampai bilang tadi itu kan orang variasi sih yang mau trotol area siap Iya saya kepikiran belikan juga sih Iya ya ngeliat burung-burung ini apa kalau saya nanti saya beli isiar secara saya saya beli isiar untuk di 234 burung di sini ya ya memang semencetak yang nanti paling tidak dikeluarkan udah enaknya ngomong bahan lomba lah ya iya barang setengah jadi lah ya barang setengah jadi nah saya kepengen begitu nanti ini pikir saya ini ada anak lokal satu begitu di orang dari Metro datang langsung dibayar ya 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 jadi dari paling nanti nunggu yang belakang itulah ya 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 atau yang tiga itu kan tadi udah ada itu saya muncul rencana saya kasih isian-isian dulu Iya saya mau coba ya dulu kita bisa buatnya Iya dulu kekerjaan kita Iya kenapa enggak sekarang bikin aja gitu dan yang jelaskan semakin besarnya perburungan ini teman-teman ya banyak permintaan ya harga pun menyesuaikan harganya udah di Jawa itu sendiri temen-temen ya burung sebenarnya juga masih masuknya masih yakap-kap dataran 100-200 itu saya sempet nawar burung itu 50 juta um nggak dikasih kata dia nggak ada harga nggak memang enggak pengen dijual terus akhirnya waktu ada kelas bursa 300 juta saya tawarkan ayo main kesana waduh Mas Anda bukan masalah harganya saya ini enggak sir jual burung saya artinya apa dia sudah menolak uang 300 juta padahal saya ada feeling kalau burung itu sebenarnya juga mampu untuk di kelas itu ya Nah dengan kita bisa cetak burung-burung setengah jadi lah ya tinggal nanti teman-teman disana mau moles gitu kan ya mungkin lebih bagus menurut saya seperti itu jadi orang-orang juga nih kan ya namanya hobi ini kan saya pengennya senang hari ini kan begitu ya ya itu yang kadang-kadang kita repotkan ya kita kadang-kadang ya ini hari ini mungkin kita belum belum sempet untuk memikirkan hal itu dulu kita masih sering supaya orang-orang itu bisa mencetak dari nol Nah mungkin hari ini kita perlu juga untuk memikirkan itu paling tidak itu adalah segmen ya ada orang yang segmennya pengen mencetak dari nol ada juga yang dia hanya pengennya melanjutkan kolesan itu tadi masih ingat burungnya Odin Pindang itu ya 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 itu keras tuh ya ya kan agar rusak ya ya saya dan disini bagus ya saya sudah kebayangin nunggu Mas anda dateng saya enggak tahu kalau Mas anda mau dateng barat ya ya cuma kemarin pas mau masuk puasa Oh puasa ya itu diambil ke Palembang hehehe woi kalau itu ke Jawa Mas saya yakin burung itu maju sudah tadinya cuman biasanya ini udah ngeplay isian muta sayang cuman cuman kawan ini dia harus bawa ke Palembang dia mau burung itu ya saya nggak bisa saya lepas akhirnya kalau kalau kemarin aja kemarin itu ya tutup semua sekeras burung yang ada itu makasih nasib burung itu mau ke Palembang bukan mau ke Jawa lagi kalau lo banyak udah tanpa teriak kayak gitu kalau udah kita jelas tahu burung kita ya enaknya seperti itu oke